Kitab Tawarih yang kedua, pasal 8 Kegiatan Raja Salomo Setelah 20 tahun, barulah pembangunan baik Allah dan istana Raja Salomo itu selesai. Kemudian Raja Salomo memusatkan perhatiannya untuk membangun kembali kota-kota yang diberikan oleh Raja Hiram dari Tirus kepadanya, dan mengatur sebagian dari bangsa Israel untuk tinggal di situ. Lalu Raja Salomo berperang melawan kota Hamadzoba dan mengalahkannya. Ia membangun kota Tatmur di Padanggurun dan kota-kota di Hamad sebagai kota perbekalan. Ia juga membangun kota-kota Bethoron Hulu dan Bethoron Hilir menjadi kota perlindungan dengan memperkokoh tembok-tembok kotanya, serta memasang pintu-pintu gerbang yang berpalang. Selain itu, ia pun membangun kota Baalat dan kota-kota pusat perbekalan lainnya. Demikian pula kota-kota tempat penyimpanan kereta serta kuda-kudanya. Dan apa saja yang dikehendakinya. Ia memperindah kota Yerusalem dan Libanon serta seluruh daerah kawasannya. Di samping itu, ia masih terus memperkerjakan orang Heth, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus sebagai budak. Mereka itu keturunan bangsa-bangsa yang tidak ditumpas habis ketika bangsa Israel menaklukkan negeri mereka. Raja Salomo tidak memperkerjakan orang-orang Israel sebagai budak, melainkan sebagai prajurit, perwira, kepala pasukan berkereta, dan kepala pasukan berkuda. Raja Salomo menetapkan 250 orang Israel sebagai pejabat pemerintahannya yang mengurus kepentingan umum. Lalu Raja Salomo memindahkan Putri Fir'aun, istrinya, dari kota Daud, yaitu suatu bagian dari kota Yerusalem, ke istana baru yang telah dibangun baginya. Karena Raja Salomo berkata, Istriku tidak boleh tinggal di istana Raja Daud, karena tempat-tempat yang pernah disinggahi tabut perjanjian Tuhan adalah kudus. Lalu Raja Salomo mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah yang didirikannya di depan pintu masuk bait Allah. Ia mempersembahkan kurban setiap hari sesuai dengan ketetapan Musa. Juga kurban pada hari sabat, pada hari raya bulan baru, pada hari-hari raya tahunan, Hari raya pascah atau hari raya roti tidak beragi, hari raya tujuh mingguh atau pentakosta, dan hari raya pondok daun. Raja Salomo menetapkan tugas bagi para imam sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Daud ayahnya. Ia juga menetapkan orang-orang lewi untuk menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan, serta menolong para imam dalam tugas hariannya. Selain itu, ia menetapkan penjaga-penjaga untuk setiap pintu gerbang. Sedikitpun Raja Salomo tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Daud mengenai semua itu dan mengenai para petugas perbandaraannya. Dengan demikian, Raja Salomo telah berhasil menyelesaikan pembangunan bait Allah itu. Raja Salomo pergi ke kota-kota pelabuhan Ezion Geber dan Elod di negeri Edom. Raja Hiram mengirimkan kepada Raja Salomo kapal-kapal dengan para awaknya yang berpengalaman. Mereka pergi ke ofir bersama orang-orang Raja Salomo dan kembali membawa 450 talenta atau 15.300 kg emas untuk Raja Salomo.